Korea Utara kembali menembakkan dua rudal balistik jarak pendek ke arah perairan Laut Timur, Korea Selatan pada Senin pagi. Kepala Staff Gabungan atau JCS Korea Selatan mengatakan, pihak militer mendeteksi dua rudal balistik jarak pendek yang ditembakkan dari sekitar daerah Junghwa, Provinsi Hwanghae Utara pada antara pukul 7 lewat 47 menit pagi hingga pukul 8 pagi ke arah Laut Timur. Rudal-rudal tersebut masing-masing terbang sekitar sejauh 370 km. Kementerian Pertahanan Jepang juga mengonfirmasi peluncuran dua rudal tersebut dan meyakini kedua rudal itu terbang di ketinggian sekitar 50 km sebelum jatuh di luar zona ekonomi eksklusif Jepang. Ini merupakan penembakan rudal terkini Korea Utara dalam 8 hari terakhir sejak peluncuran uji senjata pada 19 Maret lalu yang diklaim Korea Utara sebagai uji coba hulu ledak tiruan di udara dengan menembakkan rudal balistik jarak pendek yang disebut rudal Iskandar versi Korea Utara. Provokasi terbaru Korea Utara ini tampak merupakan unjuk kekuatan terhadap latihan pendaratan amfibik gabungan Sangyong yang sedang berlangsung antara militer Korea Selatan dan Amerika Serikat. Gugus tempur kapal induk Amerika Serikat yang mengerahkan kapal induk bertenaga nuklir Amerika Serikat USS Nimitz dijadwalkan dikirim ke Senanjung Korea pada selasa besok. Kedua negara sekutu tersebut memulai latihan angkatan laut gabungan di Laut Timur pada Senin ini. Otoritas Militer Korea Selatan mengatakan pihaknya meningkatkan kekuatan latihan gabungan sembari terus mengamati kemungkinan provokasi lanjutan dari Korea Utara.